Pemirsa Peringati Hari Pahlawan, Gubernur Jawa Tengah sematkan sebutan pahlawan bagi orang-orang yang berjasa dan menginspirasi warga. Salah satunya Subari yang mengikhlaskan tanahnya digunakan menjadi embung untuk iligasi pertanian warga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang. Dalam upacara Ganjar mengundang khusus Subari, warga Kalibareng, Kendal. Ganjar menjulukinya pahlawan karena kebesaran hatinya mengikhlaskan lahan seluas 1.800 meter persegi untuk dijadikan embung dalam proyek iligasi pertanian bagi warga. Sikapnya ini dinilai mencerminkan kepahlawanan dan menjadi inspirasi bagi warga. Sementara Subari menegaskan sikapnya ini didorong kesadaran pentingnya iligasi bagi pertanian masyarakat. Dari publik ini sudah melahirkan negara ini, maka tugas generasi berikutnya adalah merawat. Maka bagaimana kita mengisinya? Lalu kemudian dalam sambutan saya tadi saya sampaikan, saya tampilkan tokoh-tokoh semacam Pak Subari yang ikhlas mengorbankan hartanya untuk kemasalahan masyarakat. Dibuat embung, luar biasa. Mempunyai cita-cita termasuk saya sendiri, itu untuk mengairi sawah tapi saya kerepotan. Saya kelebihan, teman-temannya kekurangan. Jadi pentingnya untuk dibagi sama petani-petani lain supaya hasilnya bisa merata lah. Ya terima kasih saja, saya bisa sumbang lah sedikit-sedikit walaupun tidak banyak, tapi kalau Pak Gubernur menanggapannya itu suatu pahlawan, itu suatu kehormatan bagi saya, bagi keluarga saya. Itu sangat-sangat terima kasih kalau ini termasuk jasa pahlawan.